Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku mau Ngeganti bearing depan Dari motor aku Vario 125 Bearing depannya Udah rusak Ini kalau Kalian bisa lihat Ini udah kocak ya Udah parah banget Kebetulan aku udah beli Bearingnya Dua Ini aku gantinya Nggak di bengkel ya, tapi di kosan aja Alatnya juga Cuma seadanya Kira-kira bisa nggak ya Kita ganti bearing depan ini Dengan alat seadanya Oke, kita coba aja ya Pertama kita harus Lepas as depan ini Baut as roda depan Mungkin kamera ketarasin aja Kita harus butuh kunci 14 Sama ini harusnya 19 Ini harusnya 19 Tapi Nggak ada kunci 19 Harusnya ini kunci Ini kunci 14 Ini kunci 19 Tapi ini nggak ada Kebetulan tadi udah aku coba Disini Ditahan pakai tang bisa Oke, karena ini alatnya cuma seadanya Jadi Oke lah, nggak apa-apa Yang penting ini Bautnya nggak rusak ya Tapi kalau misalkan teman-teman Nanti nggak bisa Jangan dipaksain Nanti bisa rusak Profil bautnya Oke, pertama kita lepas Ini aku pakai standar 2 Terus aku cek Biar rodanya keangkat Oke, bautnya Roda udah lepas Ini taruh di tempat yang bersih Kemudian kita lepas Rodanya Taruh di sini Biar kelihatan Kita lepas Ini aku rencana Kita mau ganti semua aja Sekalian yang bongkar Taruh di sini Gimana ya Kok yang sini dulu aja Ini udah parah panggian rusak Sebenernya cuma sebelah sini Oke, ini bisa nggak ya Aku coba nyari Bang dulu ya Akhirnya bisa keluar guys Dan nggak rusak Oke Maksudnya kita keluarin pairing ini ya Caranya dengan dipukul dari sini Yang dipukul bukan pairingnya yang sini ya Tapi Kayak pipa di dalam itu harus kita tebun Sopr Dwupi Soprồ dan ternyata gak mau keluar juga dan ya oke akhirnya bisa keluar kita mukulnya harus kanan kiri ya biar agak mudah keluar dan oke ini dia uh bearingnya guys udah kayak gini udah hancur beneran oke kita cek bearing yang sini masih bagus gak ya kita cek bearingnya yang sebelah sini masih fokus apa enggak loh dia udah goyang guys berarti dia udah minta ganti juga oke betulan aku udah beri dua diamannya kita ganti semua aja kita keluarin karena udah rusak kita keluarin inget mukulnya kanan kiri ya guys ya dan oke oke udah keluar ya udah kocak nah udah punya yang baru nih nomornya 6201 ya 6201 Oke kita pasang aja kita ambil ini ya ya wah pelindungnya biar kalau hujan dia gak kemasukan naik tuh ngambilnya juga repot lagi nih pakai sesuatu yang kecil ini harusnya dan oke aku udah bawa pisau kita keluarin pakai pisau aja karena aku bilang tadi ini di kosan ya jadi bukan bengkel di alatnya ya adanya lah kita taruh disini kita taruh disini nah ini kita taruh disini oh gak bisa guys gak bisa nih beda guys ini ada tempat penutupnya ini gak ada nah kan satunya juga gak ada nah kan satunya juga gak ada ya beneran gak ada ini gak ada alurnya oke lah apa lah kita pasang aja makanya juga harus kanan kiri ya oke udah kita pasang penutupnya oke udah oh gak dipasang ini gak apa-apa guys ini udah ada penutupnya jadi aman aman dari air oke yang satu udah yang satunya jangan lupa ya ini gak lupa hmm hancur kalau kalian punya grease atau steam pad kalian bisa masukin di dalam sini ini kasih dipenuhin terus dalamnya dipenuhin itu nanti buat bearing lebih awet karena ini gak ada lah ya udahlah baginya aja lah oke udah masuk semua oke udah masuk semua kita pasang sealnya lagi oke tinggal kita pasang lagi oke cara pasangnya kayak gini ya yang pertama kita harus membuka ini dulu apa kampasnya dulu oke ini kampasnya udah mau habis juga besok kita buat tutorial cara ganti kampas udah cukup masuk kita masukkan ruda depannya selamat menikmati selamat menikmati kita cek oke udah gak kocak kita cek oke udah gak kocak kita cek bisa muter sempurna dan oke sip sip sip